Intro Sobat sahabi, tema kita adalah Sinolog Apakah Anda pernah dengar istilah Sinolog? Tentu Anda pernah mendengarkan istilah Sinolog itu Sinolog dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang mempelajari dan ahli Sinologi Sinologi adalah ilmu pengetahuan atau disiplin tentang bahasa dan kebudayaan Cina Sinolog adalah orang yang ahli tentang bahasa dan kebudayaan Cina Di Indonesia, kajian mengenai Cina telah berkembang sejak zaman kolonial Khususnya sejak dasar warsa pertama abad yang lalu Pada masa itu, minat terhadap masalah-masalah Cina Kontemporer itu mulai berkembang Terutama di kalangan orang-orang Cina atau Tionghoa Saudara-saudara, sobat sahabi Tradisi Sinologi diawali dari ketertarikan orang Eropa yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Cina Ketertarikan dunia barat terhadap Cina sebenarnya telah berlangsung sejak masa kuno Orang-orang Roma pada masa kekaisaran Romawi Bahkan sudah tergila-gila oleh produk Cina Terutama rempah-rempah dan sutra yang diekspor ke Eropa Melalui rute perdagangan yang sangat termasyur dengan sebutan Jalan Sutra Salah satunya adalah Marco Polo Pengembara asal Venezia pada akhir abad yang ke-13 Telah membuat Eropa terkagum-kagum dengan cerita perjalanannya ke Cina Uniknya Kisah tersebut justru dituturkan kepada kalayak kota Genoa Ketika Marco Polo sedang menjadi tawanan akibat perang antara Genoa dan Venezia Konon, penduduk kota Genoa yang tersesona oleh cerita tersebut Memperlakukan Marco Polo bukan selayaknya seorang tawanan Tapi seorang sahabat Sahabat-sahabat Apakah yang dapat kita pelajari dari tema kita tentang Sinolo ini? Bagi kami yang dapat kita pelajari adalah para Sinolo Adalah saudara-saudara kita Yang telah memutuskan untuk mendalami dan melestarikan budaya Cina Atau mereka memutuskan untuk mendalami dan melestarikan sebuah budaya Saudara-saudara, sobat saja Jadi sangat berharga kita belajar dan melestarikan budaya yang kita miliki Karena budaya yang memiliki fungsi yang sangat besar dan penting bagi manusia dan masyarakat Budaya membuat kita tahu dan mengerti Serta memahami bagaimana seharusnya kita bertindak Kita berbuat dan menentukan sikap ketika berhubungan dengan orang lain Karena menurut seorang ahli darahat Fungsi budaya sebagai identitas Dan citra suatu masyarakat Atau pengikat suatu masyarakat Budaya juga sumber inspirasi Sumber kebanggaan Dan sumber daya Dia juga menjadi sebagai sumber kekuatan penggerak Atau pengubah Dan sebagai pola perilaku Budaya berisi norma tingkah laku Dan menggarikan batas-batas toleransi sosial Sebagai warisan budaya juga disosialisasikan Dan diajarkan kepada generasi-generasi berikutnya Mari kita mulai menghargai dan belajar tentang budaya Terima kasih telah menonton!